Halo guys kali ini aku mau bikin bumbu sate ya guys ya mau masak sate bikin bumbunya dulu ya bumbu satenya dulu nah ini ada bawang merah bawang putih kemiri sama cabe ya mau digoreng dulu guys ini juga ada kacangnya udah dicuci ini kacangnya dua on setengah digoreng juga sampai mateng jangan lupa diaduk-aduk ya guys biar nggak gosong jangan ditinggal ditungguin ya biar nggak gosong ya Nah ini aku goreng dulu ya guys sampai ini ya sampai mateng ya Nah guys ini kacang yang tadi aku goreng ya mau di blender dulu dikasih air ya nanti ya buat blendernya ya Nah guys ini bumbu kacang yang tadi udah aku gilingnya tuang ke teflon ya mau kita masak lagi guys ini udah masuk kuali semua tuh ini total airnya kayaknya ada sekitar 900 ml ya sama pas blender sama pas ini ya nih kasih gula merah ya kalau ininya mah dicobain aja nanti ya guys ya kalau bumbunya ya garam terus ini aku kasih rohiko nanti dicoba lagi rasanya kasih ini lada terus kasih kecap manis ya ini jangan lupa nih agak banyak ya kecap manisnya nah ini dimasak ya jangan ditinggal ya guys masak sampai keluar minyak ya guys keluar minyak mengkilap gitu lah ya nanti untuk rasanya kalian cobain lagi pas apa enggak ya kalau misalnya rasanya warnanya kurang ya kecap manisnya tambahin Oke ini aku masak dulu ya guys nanti kalau mateng aku video lagi ya pokoknya aduk-aduk terus jangan ditinggal guys nih bumbu sateku udah jadi ya tuh udah udah mulai keluar minyak sedikit 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 berarti udahlah ya kayak gini itu nah guys sekarang kita mau bikin ini ya apa satenya ya ini yang bumbu tadi nih aku bikin nih terlalu kental sih ini guys kayaknya mau aku bodoh lagi nanti nih kasih dua sendok gitu lah ya terus ini aku kasih apa sih bawang merah ya bawang merah cincang habis itu kasih kecap manis nah ini aduk rata dulu bumbunya tuh kayaknya kurang air sih ya guys ya kalau menurut aku terlalu kental nih bumbuku ya guys mau aku kasih air deh sedikit ya guys biar 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 nggak terlalu yang nggak terlalu kental lah ini kayak gini ya nah ini udah lah ya nah ini satenya nih tinggal dibalurin aja tinggal dibalurin aja sate tinggal dibalurin aja tinggal dibalurin aja tinggal dibalurin aja